Ya ampun, mie manjing ini kocak seka. Wuh! Ah! Kalau kamu pernah mengalami keadaan darurat seperti Vicky, kami punya tips memperbaiki cepat yang bisa menyelamatkan hari dan harga dirimu. Ambil kertas dan pulpen. Bersiaplah mencatat trik suakria pakaian. Apakah kamu kebanyakan makan camilan? Atau kamu hanya salah membungkuk? Celana robek bisa saja terjadi. Jahit dari sisi dalam lipatan ke arah luar. Lalu, jahit di sisi lainnya tapi dari luar. Dan ulangi lagi, lagi, dan lagi. Seperti mengikat tali sepatu. Selagi bergerak ke atas, pastikan benang terhubung tapi tidak ketat. Lihat? Gampang kan? Begitu sampai di atas, tarik pelan-pelan untuk mengencangkan jahitannya. Coba lihat, tampak seperti jahitan semula kan? Benangnya pun tak kelihatan. Untuk jaga-jaga, selalu simpan jarum dan benang di dompet atau tas. Jadi, kamu bisa langsung atasi masalah. Jangan ada yang boleh tahu warna pakaian dalammu. Hurray! Malam menonton! Malam ini, kita menonton The Notebook yang ke-100 kalinya. Kita takkan pernah bosan dengan Ryan Gosling, kan? Uh, kamu bawa keripik yang enak. Mantap sekali! Kami takkan pernah bosan dengan film ini. Ya ampun, dia lupa ingatan. Aduh, dia cinta sejatimu. Ingat? Astaga, kenapa kita selalu menyiksa diri? Ya ampun, mereka meninggal sambil berpegangan. Manis sekali. Kenapa rasanya akhir film ini berbeda setiap kali aku menontonnya? Oh? Um, um, Vicky. Bisa bantu aku? Oh, benang sweatermu tertarik. Maaf. Tunggu. Aku punya ide. Pinjam jepit rambutmu sebentar. Kalau benang di sweatermu tertarik, selipkan benangnya ke jepitan seperti ini. Lalu, masukkan jepitan ke dalam sweater dan tarik keluar lagi. Lihat? Seperti tidak pernah rusak, kan? Ayo lihat dari dekat. Selipkan benang ke jepitan, masukkan ke sweater, dan tarik keluar lagi. Benangnya hilang. Yah, aku tak marah lagi. Terima kasih. Wah, Vicky, riasanmu. Heli, lihat wajahmu. Astaga. Kita tonton lagi minggu depan? Yap. Bersantai menikmati angin di hari yang cerah itu nikmatkan, sampai ada copet yang mengambil uang dari kantong celanamu. Heli, lihat di belakangmu. Ya ampun. Pasti ada cara lebih baik menyimpan uang di kantongmu. Ini trik bagus untukmu. Ambil pembalut yang belum dipakai, lalu buka, tapi jangan lepaskan bungkusnya. Ambil beberapa lembar uang, lipat dalam pembalut, letakkan di tengah. Rekatkan kembali pembalut, dan lihat keampuhannya. Lain kali kamu duduk di luar, perlihatkan dompet buatanmu di kantong belakang. Dan kamu bisa pastikan, takkan ada yang mau mencuri pembalut. Duh, tak ada acara seru. Payah. Aku sudah menonton ini. Hei, Heli. Wow. Astaga, Vicky. Apa itu? Kenapa kancing celanamu bisa lepas begitu? Aduh, itu pasti sakit. Oh tidak, foto kita. Baik, kapan berhentinya ini? Wah, jus nanas jatuh. Tenang, Vicky. Mari ku bantu. Ini, ambil koin ini. Hmm, maaf, Heli. Tapi apa mungkin koin bisa memperbaiki celana Vicky? Percaya atau tidak, koin seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat. Triksua kriya baju ini sungguh keren. Jadi, perhatikan ya. Baiklah, mari kita coba ya. Potong sedikit jeans tuamu dengan bentuk lingkaran. Balikan, hingga bagian dalamnya menghadap ke atas. Letakkan koin di tengah-tengah. Dengan jarum dan benang, mulailah menjahit di sekeliling koin. Buat jahitan besar, tapi jangan terlalu besar. Lihat? Jahit sekelilingnya. Teruskan dan tarik pelan-pelan benang hingga ketat sampai kain menutupi koin. Lalu, lilitkan benang beberapa kali hingga kuat dan rapi. Letakkan kancing di lubang celana dengan ekornya di bagian dalam. Balikan dan letakkan kain ekor hingga menempel di celana jeans. Jahit kain ekor agar kancing menempel pada lubang tersebut. Potong sisa benang. Kini, ambil lubang kancing yang satunya dan selipkan kancing denim yang baru. Terlihat keren, kan? Jadi, jika kamu terdesak dan tidak punya kancing lebih, uang koin dan jahit-menjahit dapat menyelamatkan harimu. Hari baru, baju kerja baru. Meski kamu lebih suka berpakaian santai, memasukkan bajumu akan membuat kesan rapi. Masukkan di belakang. Masukkan di depan. Bagus, Heli. Ambil tasmu dan berangkat. Aduh, tali sepatuku lepas. Ya ampun, jangan keluar. Harus mengambil kotak di atas. Dan kemejamu keluar lagi. Duh, menggaguh sekali. Yah, aku tahu ini akan terjadi. Hah, hmm. Jika aku melakukan ini sepanjang hari, orang akan mengira aku menggaruk bokongku. Jika kamu kesal harus merapikan kemejamu sepanjang hari, trik ini pasti akan menolongmu. Ambil gunting dan potong melintang hingga bagian yang melengkung hilang. Lalu, ambil celana dalam elastis. Ambil karet pinggang celana depan. Tempelkan ke bagian depan kemeja seperti ini. Jahit keduanya hingga menyatu. Gunakan teknik menjahit tusuk balut. Setelah menjahit celana di sekeliling ujung kemeja, putar benang dan matikan jahitan di ujungnya. Lihat itu. Kamu baru saja membuat leotard. Ups, belum selesai. Potong bagian pesak celana dalam. Ambil potongan depan celana dan lipat ke atas. Tempelkan kancing jepret, lalu jahit dari belakang. Jahitkan keempatnya. Dua di masing-masing sisi. Dan kamu bisa mengancingkannya. Ini mungkin memakan waktu. Tapi kancing ini sangat bermanfaat jika kamu hendak buang air. Kini, saat memakai kemeja, kamu tidak perlu lagi memasukkan bagian belakang kemejamu. Lihat, sekarang kemejamu tidak akan keluar lagi dan selalu berada di tempatnya. Coba saja. Kira-kira berapa lama dia memasang bulu mata palsu itu? Sudah cukup baca berita mode hari ini? Aduh! Astaga, aku tidak bisa bangun dari sofa ini. Dingin sekali. Oh, hey, apa ini? Kaos kaki tebal? Syukurlah. Ah, ini lebih baik. Pencipta kaos kaki memang jenius. Kakiku tidak kedinginan lagi. Tapi jika kamu ingin mengakalinya, tarik kaos kaki dari kakimu agar menutupi sandal seperti ini. Sekarang kamu punya sandal hangat. Dan kembali berselimut. Tetap nyaman, Vicky. Hangat memang menyenangkan. Mau pergi jalan-jalan ya, Heli? Semuanya harus muat di taselan-selmu ya? Kamu kan hanya pergi dua hari. Hmm, tunggu dulu. Ayolah, muat semuanya. Mungkin kalau aku dorong-dorong lagi, semuanya muat. Aduh, aku bisa terlambat. Hei, Heli. Kesulitan mengemas. Astaga, berantakan sekali. Biar kutunjukkan trik berkemas dari ibuku yang tak pernah gagal menghemat tempat. Ambil kaos ini dan hamparkan di meja. Lipat lengannya di atas dada. Lalu ambil barang lain. Handup, pakaian dalam, atau kaos kaki. Letakkan semua di atas kaos seperti ini. Angkat kaos bersama semuanya dan gulung. Seperti membuat risoles, tapi ini berisikan pakaianmu. Lihat kaos kakimu mencuat di sampingnya? Tarik ujungnya agar menutupi ujung gulungan pakaian. Ini jadi satu gulungan besar. Lihat? Bagus. Sekarang kamu punya risoles yang bisa dibawa dalam perjalananmu. Oh, wow! Semua pakaian ku bisa masuk ke tas ranselku. Dan bagusnya lagi, dengan metode ini, bajumu tidak akan kusut. Cepat! Kita terlambat! ehadakus terlambat. kalian mau melihat kami membuat swakria dan kerajinan apa tinggalkan komentar di bawah jangan lupa klik tombol suka jika ingin melihat lebih banyak video kami klik lonceng notifikasi agar kamu tahu saat ada video baru dari seluruh kami terima kasih sudah menonton ayo berlangganan kanal kami